Ya Sayyid Muhammad Rijik bin Hashim Al Bin Shihab Izzawujika alama amarallahu bihim bin imsakin bima'ruf Ternyata ini alasan dan pengakuan Habib Rijik memilih menikah kembali Al-Habib Muhammad Rijik bin Hussein Bin Shihab melepas kesendiriannya Usai ditinggal al-marhum Syarifah Fadlun pada 16 Desember lalu Dan kini Habib Rijik Shihab telah sama nikah dengan Syarifah Mona Hasinah Al-Laidrus pada Sabtu 23 Maret sore tadi Lantas, kenapa alasan Habib Rijik memilih untuk menikah kembali? Ternyata alasan Habib Rijik memilih menikah kembali Yaitu setelah ditinggal wafatnya sang istri, bukan lain dan tidak bukan Itu adalah pilihan terbaik setelah melakukan istiqoro Menurut pengakuan Habib Rijik yang diwakili langsung menantunya Al-Habib Hanib Al-Altos Bahwa awalnya beliau Habib Rijik tidak ada niatan kembali menikah Sampai waktu itu, datang kerabat-kerabatnya sampai para tokoh-tokoh ulama maupun para habaib pun memberikan saran untuk segera menikah kembali Bahkan bukan hanya itu, diceritakan langsung menantunya Sampai-sampai sahabat-kerabat orang yang ada di sekitar beliau Yaitu para habaib dan para ulama Datang secara langsung ada yang menawarkan anaknya, saudarinya, santriyawatinya, dan masih banyak lagi Namun pada waktu itu, beliau Habib Rijik tetap bertahan dalam pendiriannya untuk tidak berumah tangga kembali dari awal Bahwasannya, dirinya sudah berumur kurang lebih 60 tahun Yang dimana perjuangan masih panjang, sehingga waktu itu pun beliau menolak untuk menikah kembali Tapi akhirnya, setelah beberapa lama kemudian, yakni masuk pada bulan ketiga Semua keluarga Habib Rijik Syihab, yakni semua anak-anaknya, menyarankan untuk mempertimbangkan saran dan masukan yang telah disampaikan Yakni oleh para ulama dan para habaib untuk menikah kembali Karena sejatinya, apa yang disarankan oleh para habaib dan para ulama kepada Habib Rijik Bukan lain dan tidak bukan adalah salah satu contoh yang ditampilkan oleh baginda Nabi Besar Muhammad SAW Maka akhirnya, setelah mendapat masukan dan saran dari para ulama maupun habaib Begitu pula dari anak-anaknya beliau Akhirnya, beliau meminta waktu untuk istihkhoro Nah, setelah beliau melakukan istihkhoro Beliau pun mendapatkan isyarah langsung dari almarhum untuk menikahi salah satu daripada kerabat almarhum tersebut Pada waktu itu pun, Habib Rijik sampaikan isyarah itu kepada putri-putrinya Untuk dicarikan siapa yang dimaksud dalam isyarah tersebut Akhirnya, putri-putri beliau sepakat untuk memilih sepupu mereka Yaitu Syarifah Mona Hashinah binti Habib Luqman al-Hidrus Yang merupakan keponakan almarhum Umi Padlun bin Yahya Beberapa bulan lalu, 16 Desember 2023 Syedil Walid al-Hibib Muhammad Rizik Shihab baru saja ditinggalkan di Bunda Syarifah Fadlun binti Fadl bin Yahya Rahimahullah rahmatil abrar Tentunya beliau sangat sedih Bahkan kami tahu sendiri sebagai anak-anaknya Awalnya beliau tidak ada niatan untuk kembali menikah Sampai datang sahabat-sahabat beliau, kerabat-kerabat, para ulama, para asatid Memberikan masukan kepada beliau Memberikan saran Karena cinta, karena sayang Jangan sampai beliau terlalu lama Berlalu tarut sendiri Berlalu tarut dalam kesepian, kehampaan Khawatir jadi fitnah dan khawatir berdampak kepada kesehatan beliau Bahkan gunakan bukan hanya itu Sahabat, kerabat, orang-orang di sekitar beliau Para habaib, para ulama datang Ada yang menawarkan anaknya, saudarinya Santriwatinya, saudara Tapi beliau tetap bertahan Beliau tetap pada pendiriannya Tidak ingin lagi meminat rumah tangga dari awal Karena beliau melihat diri beliau sudah 60 tahun Hampir 60 tahun Perjuangan masih panjang Sehingga beliau awalnya menolak Tapi akhirnya setelah masuk bulan ketiga Anak-anak beliau, menantu-menantu beliau Meminta kepada beliau untuk mempertimbangkan saran Dan masukan para habaib, para alim ulama Karena sejatinya apa yang disampaikan oleh para habaib, para alim ulama kepada beliau Adalah contoh yang ditampilkan oleh baginda Nabi Besar Muhammad Maka akhirnya setelah dapat masukan dari para alim ulama, para habaib Begitu pula anak-anak beliau Akhirnya beliau meminta waktu untuk istikharah Subhanallah Setelah istikharah, beliau mendapatkan isyarah Langsung dari almarhumah rahimahullah rahmatul abrar Untuk menikahi salah satu daripada kerabat almarhumah Akhirnya beliau sampaikan isyarah itu kepada putri-putrinya Untuk dicarikan siapa yang dimaksud oleh almarhumah sesuai dengan isyarah Akhirnya putri-putri beliau sepakat Untuk memilih sepupu mereka Yaitu Asyarifah Muna Hasinah bintil Habib Luqman Al Idrus Yang merupakan keponakan dari almarhumah Umi Fadulan bin Yahya Karena pengantin perempuan merupakan putri dari kakak almarhumah Yaitu Syarifah Intan Aziza binti Fadil bin Hassan bin Uthman bin Yahya Akhirnya putri-putri beliau pun datang kepada kedua orang tua mempelai wanita Dan Alhamdulillah Kedua orang tua mempelai wanita pun Membuka tangan selebar-lebarnya dengan lapang dada Nah itulah pengakuan Habib Rejik Alasan kenapa dirinya memilih untuk menikah kembali Terima kasih telah menonton